Di formasi yang menyebut suplaku ofisial seleksi Indonesia, dengan nama yang lebih banyak, dengan nama-nama yang lebih kurang, tidak dengan nama-nama yang lebih kurang, mungkin saya akan mendengar saya mengatakan. Orang gila yang dimaksud di sini tentu bukan makna yang sebenarnya. La Nasion menyebut Pratama Arhan gila karena kagum dengan kualitas lemparan pemain milik Tokyo Verde tersebut. Pratama Arhan, pemain Indonesia yang mengeksekusi lemparan ke dalam jarak jauh dan menyulitkan Argentina, orang gila di tepi lapangan, pemain Indonesia yang merepotkan Argentina dengan lemparan ke dalamnya yang sangat spesial, tulis La Nasion dalam judul artikel yang mereka buat, menyoroti penampilan Pratama Arhan di laga timnas Indonesia VS Argentina. Selain La Nasion ada TNS Sports Argentina yang juga menyoroti kehebatan Pratama Arhan. Dalam unggahan foto yang mereka posting, akun Twitter TNT Sports Argentina yakni Ethan Sporsar menyoroti handuk yang dipegang pemain milik Tokyo Verde tersebut. Fullback Indonesia, Pratama Arhan luar biasa, tulis caption di unggahan akun Twitter resmi TNT Sports Argentina. Lemparan Pratama Arhan memang berkali-kali mereotkan pertahanan-pertahanan timnas Argentina. Bahkan ada satu momen di mana hasil lemparan Pratama Arhan hampir membobol gawang timnas Argentina. Di awal babak kedua, lemparan Pratama Arhan yang meluncur mulus ke kotak penalti di sundul back timnas Indonesia, Elkan Bagot. Alhasil, bola pun mengarah ke gawang Argentina kawalan Emiliano Martinez. Untung bagi Argentina, Emiliano Martinez cukup sigap menepis sundulan back milik Ipswich Town tersebut. Sekarang menarik menanti kiprah lanjutan Pratama Arhan di Toko Verde. Musim ini, Pratama Arhan baru bermain satu kali itu pun diajang Emperor Cup. Tentu harapannya performa Pratama Arhan terus menanjak sehingga mendapat kesempatan tampil di Toko Verde dan terus menjadi personel andalan timnas Indonesia.